assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama channel suryaman service kali ini saya akan memberikan tutorial memperbaiki TV mitochiba ukuran 14 in ya jadi TV ini kerusakannya tidak bisa nangkap siaran nah jadi kalau kita program dengan manual itu tidak bisa berhenti ya teman-teman Oke langsung saja kita akan coba tes ya oke akan saya coba mencari manual ya oke sekarang sudah masuk ke jalur UHF ya Oke mestinya ini sudah dapat siaran ya tetapi tidak bisa berhenti ya seakan-akan ada siaran tapi tidak mau nyangkut ya tidak bisa berhenti ya kalau normalnya kan bisa berhenti dan ada siaran yang tampil ya entah itu SCTV atau Indosier tapi untuk sekarang itu tidak bisa nangkep ya Oke langsung saja saya akan coba bongkar saja ya teman-teman Oke TV sudah saya bongkar dan TV ini dengan menggunakan dua IC utama ya yaitu yang pertama IC IC kroma dan yang kedua adalah IC program Oke untuk IC kroma menggunakan la 76810 aya Oke yang seperti ini teman-teman bentuknya Oke teman-teman juga harus cek juga ya cek fisik semua komponen di area ada regulator ya terutama elko Nah untuk pada kesempatan kali ini untuk komponen seperti elko atau resistor ini masih kondisinya masih normal ya teman-temannya Nah pada kerusakan seperti ini komponen komponen yang harus kita cek ya yaitu komponen ini untuk teman-temannya Oke komponen ini Nah kalau teman-teman yang masih pemula ini nama komponennya IF ya Nah biasanya TV China menggunakan IF dengan tipe ST6019 ya Oke nanti saya akan coba cabut ya teman-teman dan kita ganti dengan yang baru ya walaupun bentuknya itu masih normal tetapi komponen didalamnya itu sudah rusak ya Oke saya copot dulu teman-teman Oke komponen sudah saya lepas ya Oke teman-teman semuanya disini saya sudah siapkan IF dengan yang baru ya yaitu 6019 Oke kita pasang dulu teman-teman Oke untuk IF sudah saya pasang ya teman-teman Nah di tengahnya perlu teman-teman ketahui ya ini IF di tengahnya bisa kita kita trim ya atau kita putar dengan menggunakan obeng Mins ya obeng Mins yang ukurannya sangat kecil jadi eh ini menyesuaikan dengan kondisi siaran ya teman-teman kalau masih bergeser bisa kita trim seperti ini oke langsung saja kita akan coba dulu ya teman-teman kita rapikan dulu eh kabel-kabelnya ya oke antena akan saya pasang dulu dan kita akan coba tes ya apakah sudah normal atau belum ya oke saya colok lagi oke akan saya coba eh seperti biasa ya untuk cari manual ya nah oke kalau kondisinya masih belum bisa berhenti teman-teman bisa lakukan tadi ya sebelum kita pengetesan tadi IF nya harus kita trim kembali ya mungkin agak dalam kali ya oke kita sesuaikan saja pasnya dimana ya sehingga TV bisa berhenti ya oke saya rasa ini TV nya sudah bisa berhenti ya teman-teman oke saya coba lagi nah oke seperti ini teman-teman ya siaranya bisa berhenti oke sudah berhasil dan saya akan coba rapikan dan kita coba tes kembali ya oke TV sudah saya rapikan dan kita coba oke teman-teman semuanya TV sudah kembali normal ya jadi kerusakan seperti ini disebabkan karena IF yang sudah rusak ya oke 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 teman-teman semuanya terima kasih sudah menonton di channel Suryaman Service jangan lupa dukungan dari teman-teman dengan cara klik tombol subscribe dan tombol lonceng ya agar teman-teman tidak ketinggalan video yang saya upload ya oke akhir kata selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax